Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan membaca satu persatu kolom komentar YouTube saya ya jadi seperti biasa seputaran perawatan burung perkutut di channel Agung Nur Saladin nah ini ada akunya Mas at Joni Hong 1778 dia mau bertanya seperti ini di kolom komentar YouTube Agung Nur Saladin saya empat hari lalu beli dua dari gacor burung perkutut satu sudah bekur-bekur dan satunya lagi setengah jadi pas saya beli itu burung yang setengah jadi bisa bunyi alias ada balasan-balasan dengan yang sudah kowor-kowor nah pas sudah bawa pulang memang yang kowor-kowor eh saya beli beserta kandangnya jadi burunya masih tetap apa istilahnya Hai mulai dikandang yang sama jadi burung kowor-kowor masih tetap sama dengan di hari yang saya ambil tapi yang satu lagi setengah jadi dia malas bunyi Kenapa ya Bang masih masih pertanyaannya masih panjang yang sebenarnya ya tak baca lagi ya memang pas bawa pulang terpaksa dimasukkan ke kotak kecil karena saya enggak bisa bawa dua kandang perkutut karena bawa motor waktu itu tapi sudah empat hari burung masih tetap malas bunyi paling 23 kali aja bunyi padahal saya lihat burung itu galak dia suka nongkrong di cepuk makanannya saya sentil-sentil jerujinya saya suruh turun malah matok-matok dia Bang itu kenapa ya Bang jadi itu istilahnya disini kan beli burung dua ya ini saya jelaskan ya Mas Johnny siapa tadi Mas Johnny Hong 1778 jadi disini adalah Mas Johnny itu beli burung dua yang satu sudah kowor-kowor maksudnya cek gacor door kowor-kowor maksudnya seperti itu ya mungkin ya jadi sudah nguar sudah kowor-kowor yang jadi sudah baca order yang satunya masih setengah jadi yang yang gacor kowor-kowor itu belinya itu supake kandang pakai sangkarnya tetapi yang setengah jadi itu udah dikotak ya seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu ya jadi untuk apa ya istilahnya itu perawatannya itu itu yang satu setengah jadi yang satu jadi itu memang bener-bener burung perkutu tersebut itu yang pertama itu sudah birahi sudah emosi ya jadi mau disentil-sentil mau di gebrak-gebrak mau dipetati mau apa dia tetap pekur maupun galak tetapi yang setengah jadi itu karena pembeliannya tidak memakai sangkar aslinya dan dari riwayat dari si penjual dulu itu memang belinya kan setengah jadi jadi mental sama birahi itu belum stabil mental dan birahi masih naik turun jadi untuk burung perkutut yang jadi itu rata-rata yang memang birahi memang birahi maupun over birahi yang memang dia tidak takut sama orang ya tidak takut istilahnya saya tidak takut itu tidak dia itu mentalnya di hablek ya mental double dan memang bener-bener apa ya eh gampang untuk membunyikannya gampang untuk mendengarkan anggungan maupun kayarnya seperti itu dan tadi masalah dimasukkan ke kotak itu ya bisa menjadi penyebab stress ya karena entah itu di perjalanan berjaram dalam jangka pendek maupun jangka panjang kalau tidak terbiasa itu kan pembawaannya pas beli yang satu ditaruh di kotak dan dibawa pulang saat yang jatuhnya disangkar aslinya seperti itu tahu jadi seperti itu jadi untuk perawatan yang macet bunyi itu ya seharusnya itu disendirikan dulu jangan diganggu-ganggu terlebih dahulu biar dia itu boleh seperti dulu lagi dan bisa manggung lagi seperti sedia kalah jadi awalnya awalnya itu kalau mau manggung itu entahlah itu ya pas ngepasi ya pas awalnya yang setengah jadi itu burung yang setengah jadi itu karena itu setengah jadi itu gampang untuk memulihkannya tidak begitu sulit dibanding untuk burung perkutut yang bahan yang memang kita beli bahan kita beli ombyokan itu untuk membunyikannya gitu nyolong-nyolong Arap muliwai nyolong-nyolong ataupun mau bunyi dia itu membuat-mumpat tetapi kalau setengah jadikan riwayatnya sudah pernah manggung pernah manggung dan rajin manggung itu ya tidak begitu apa ya lama untuk menunggu manggungnya lagi atau kayarnya lagi dan kalau untuk yang sudah jadi itu memang pembeliannya kan sudah memakai sangkar yang asli tangkeringan yang asli seperti itu dan ditanyakan lagi mas makanannya itu eh di dulu yang perkutut setengah jadi itu makanannya apa terus harus dibalikkan ke makanan itu lagi seperti itu contohnya makanan ponik apa goldcoin atau lengkung apa merk-merk yang lain jadi kembalikan mereka itu lagi dan di sementara di ganteng di teras yang lenyaman atau dalam rumah maupun keluar rumah yang memang ternyaman untuk burung perkutut tersebut sehingga dia dia mau manggung lagi seperti itu nah sudah saya jawab ya masih menit pertanyaannya panjang banget dan sudah jawab saya jawab disini dan mudah-mudahan bermanfaat dan untuk jarak ganteng ya mas jarak ganteng antara burung satu sama yang lain jangan terlalu dekat jangan terlalu dekat kurang lebih satu meter maupun yang dua meter maupun yang setengah jadi tadi itu disendirikan terlebih dahulu sampai bener-bener dia manggung lagi sampai nyaman sampai manggung lagi nah cukup sekian ya masa untuk seduluh-seduluh semua kong mania semua di seluruh nusantara ini pokoknya salam rahayu salam kong mania salam persiapatan salam silaturahmi salam binikatu balika salam kekeluargaan salam kuyuh purkun selalu air kata wabila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh